Percakapan saya kali ini saya naikkan ke dalam konten YouTube Jadi jangan sebutkan nama siapapun ataupun nama sampean Kalau ibaratnya ke Malaysia macam itu boleh? Kenapa? Saya kan kemarin ke Malaysia, habis itu kan kenapa angkap? Terus sama pihak Malaysia kan dibikin paspor SPLT kayak gitu Pihak Malaysia ini apa? KCRI? Yang ngeluarin paspor Indonesia kan KCRI di Malaysia Iya betul KCRI Sebenarnya, terus wis, sampean sudah selesai nanyanya? Rencana kan saya itu mau pergi melancong ke Hongkong Tapi saya punya paspor itu SPLT Malaysia, apakah saya harus bikin paspor baru? Atau gimana? Atau pakai paspor SPLT itu terus dilampirkan ke imigrasi yang di sini? Atau gimana? Setahu saya ya Pak Setahu saya Sudah selesai ya, kalau ganti saya yang ngomong ya Setahu saya SPLT itu hanya sekali jalan Pak Jadi kalau sampean mau ke luar negeri lain lagi, sampean harus bikin paspor lagi yang baru Oh, berarti saya punya paspor yang sekarang, yang SPLT itu nggak muncul datanya nanti di imigrasi sana? Sana mana nih? Yang di imigrasi maksudnya kalau seandainya mau pergi melancong ke sana, negara tujuan Nggak Apakah nanti saya punya SPLT muncul di sana? Nggak, beda negara sudah beda urusan Karena sampean kan bukan kriminal internasional Kecuali kalau Pablo Escobar Jadi kriminal internasional sindikat narkoba baru dicekal di mana-mana Tapi kalau sampean kan nggak Makanya menurut saya sih ya sampean bikin paspor kalau mau ke mana-mana Karena setahu saya Setahu saya loh ya ini Sepengetahuan saya SPLT itu hanya satu kali jalan Tapi saya punya SPLT 2024 matinya Ya sekarang ginilah Nek Sampean Ngerasa Bisa Silahkan Kalau saya nggak Kalau sampean nanya ke saya loh ya Halo Maksudnya bisa gimana mas? Lah kalau sampean meyakini Kan sampean tadi ngomong Masih berlaku 2024 Iya kan? Oh gitu Sampean tadi kan ngomong kayak gitu Padahal sampean tanya ke saya kan Sedangkan saya menjawab Sebaiknya tidak Tapi kalau sampean ngeyel Mau nyoba silahkan monggo Munggu lho pak Paham nggak cerita saya? Saya mas Karena setahu yang saya tahu Sekali lagi yang saya tahu Ya aku nggak ngerti sampean tahu apa Setahu saya SPLT itu hanya dibuat untuk satu kali jalan Pulang ke negara kita Karena Kita ada masalah Nah masalahnya itu bisa overstay Masalahnya bisa deportasi Macem-macem dan ABCD gitu Gitu Nah nanti kalau seandainya Kita pergi ke negara turun Apakah Pasaratannya macam gimana pak? Maksudnya Kita bikin paspor baru Apas itu? Ya sudah Sama Seperti prosedur turis Sampean punya tiket PP Sampean punya paspor Sampean booking hotel Nanti nggak Nggak ditanya yang jamin Siapa di sana Nanti ini Nggak ditanya kayak gini Ya namanya turis itu kan Nggak ada penjamin Sampean mau berangkat Sebagai apa sih? Kan turis tuh Turis Turis Nggak perlu dijamin Yang menjamin ya Seberapa banyak Duitnya sampean Karena kemarin kan Sempet Saya ditanya sama kawan Terus dia bilang Katanya Kamu nggak pergi ke sana Harus ada yang jamin di sana Harus ini Ini Itu Ini Itu Makanya saya tanya sama mas Makanya Saya mau Kebenarannya Saya ngomong sama-sama Kalau pertanyaannya Sampean turis Turis itu Kalau kemana-mana Kan ya bebas Nggak harus ada yang jamin Terus yang jamin siapa? Ya duitnya Turis itu Punya berapa duit Kan gitu pak Bener ya? Iya Iya Jadi Kalau sampean mau ke Hongkong Ya silahkan Sampean berangkat Jadi turis Ditanya Yaud jalan-jalan Mana tiket baliknya Ini Mana nginep hotelnya Ini Kamu pegang duit berapa Ini Ditunjukin semuanya Kalau mereka ACC Masuk Kalau mereka nggak ACC Nggak diizinkan Yaudah Kita pulang Dipulangin sama mereka Gitu aja Sebenarnya Seperti itu aja Sosim Sederhana saja Yang sampean tanyain Kan SPLP Ya Kalau saya Tidak menyarankan Sampean menggunakan SPLP Kalau saya Boleh saran Jadi aku nggak mau maksa Atau nggak Nggak paling bener Tapi intinya Saya tidak menyarankan Perjalanan kemana-mana Keluar negeri Sampean pakai SPLP Seperti harus bikin Paspor baru lagi Ya Perjalanan luar negeri Itu Paspor Bukan Ya SPLP Itu kan sebenarnya Surat pemulangan Tapi yang saya Yang saya Sama-sama Takutnya Takutnya Nanti kalau saya Pergi ke sana Saya punya Paspor SPLP Itu dipertanyakan Kamu udah ada Paspor Paspormu ini Kenapa kamu bikin Paspor lagi Mata itu Sekarang Sekarang gini loh Saya tanya Sama-sama Administrasi Hongkong Itu tidak Berhubungan Dengan Administrasi Indonesia Kalau paspor Kecuali Saya dianggap Burunan di Hongkong Makanya Terus dipulangin Saya orang Indonesia Saya burun di Hongkong Ketangkep Terus Saya kabur Balik Indonesia Terus nanti Suatu saat Mau balik ke Hongkong Lagi lah Disitu baru kena Saya pakai Kalau ngeceknya Dia pakai retina mata Saya pasti kena Nah ini kan Saya bikin masalahnya Di Malaysia Ini tidak ada hubungannya Sama Hongkong Bisa dipahami Saya bikin masalah Di Australia Saya masuk ke Vietnam Ya tidak masalah Saya bikin masalah Di Thailand Saya mau masuk Hongkong Tidak masalah Tapi kalau Burunan internasional Ya Kriminal kelas Top Nah itu baru Setiap negara Setiap negara Punya data Datanya Sampean Karena Penjahat internasional Ibaratnya Kayak gitu Iya Makanya kan Di dalam film-film itu Kan penjahat Internasional Pasti namanya Disamarkan Diganti-ganti Ke Amerika Pakai paspor apa Ke Inggris Pakai paspor apa Kemana Pakai paspor apa Itu karena Yang menghilangkan Identitas Film-film Oh Gitu Pas Sudah Sudah Jelas Jelas Ya Sip Sehat selalu Bersama Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Namanya orang Gak tahu Takut Dananya Ya Wajib kita jawab Kalau kita bisa Menjawab Jadi Paspor SPLP Itu Boleh dicek Di google Buat teman-teman Semuanya SPLP itu apakah digunakan Untuk perjalanan kita Wisata atau apapun Yang saya tahu SPLP itu Paspor sekali jalan Singkatannya apa juga sih Singkatannya apa punya SPLP Kita cek di google Biar semuanya sama-sama tahu Biar gak menggelam Biar Surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia Jadi laksana paspor Jadi seperti Kan itu Laksana kan seperti Surat perjalanan laksana Terus ada keterangannya gak SPLP adalah dokumen Pengganti paspor Yang diberikan dalam Keadaan tertentu Yang berlaku selama Jangka waktu tertentu SPLP untuk Warga negara Indonesia Berlaku untuk Perjalanan keluar Masuk Wilayah Indonesia Saja Keluar Masuk Wilayah Indonesia Jadi kalau Bapaknya kan tadi mau Dipakai ke Hongkong Nggak masuk Jadi keluar Masuk Wilayah Indonesia Saja Jadi seperti itu Sih teman-teman Oke SPLP Setahu saya adalah Satu jalan Atau mungkin Satu jalan Balik ke Indonesia Nggak bisa dipakai Keluar Itu aja ya Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye Bye